Terima kasih. 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 Apalagi si Mas Hesar ngajak gue ke CreativeVox, karena CreativeVox lu lagi butuh banget. Karena waktu itu CreativeVox juga lagi cukup chaos ya. Akhirnya gue dateng dan gue bener-bener ngekritik segitunya banget CreativeVox. Apa nih logo lu jelek? Sebelumnya kenalin gue, gue pun juga dulu 6 tahun di Youtube sebagai Youtuber. Bahkan di chat pun juga udah ada yang kenal gue kayak, wah aduh-aduh gitu. Ya gue part of 3 dia dulu bareng-bareng Arab dan Pocopo. Dan gue juga bareng Yosi ngebikin berapa harga fit lo dan ya sih, gitu aja sih. Next. Cukup, cukup show off-nya cukup. Oke, ini statistik Youtube kita. Kurang lebih kita udah hampir 700 ribu subscriber. Kemungkinan bulan depan udah 700 ribu. Dan engagement rate kita cukup tinggi ya. Di Youtube ada 5,87 persen. Dan gender masih sosok ya, 50 persen cewek, 50 persen cowok. Bagus banget dan audiensi kita lebih ke umur 18-24. Iya sih, emang bener-bener Genzi tuh. Genzi tuh rumah. Eh salah-salah, CreativeVox tuh rumah bagi para Genzi sih. Next. Ini ada Instagram, Instagram kita udah 222K. Gila, cepet banget. Nge-pumpal banget gara-gara konten yang rapatar itu. Bener-bener langsung 20K gitu. Padahal ini gue bikin PPT itu. Minggu lalu gue bikin PPT-nya. Sekarang dalam waktu 10 minggu udah 22 ribu orang nge-follow CreativeVox gara-gara konten rapatar. IG-nya dibikin kayak Vox-nya enggak, mungkin. Oke, next. Oke, TikTok. TikTok kita juga lagi mau in banget. TikTok pun kita udah 200K ya. Alhamdulillah. Awal mula yang video rapatar itu. Yang di bawah itu juga dari TikTok awal mula ya. Ya, nice. Next. Pake ini tuh, pake apa nih? Raw. Nah, ini ada klien-klien kita ya cukup dikit ya kliennya. Ada XL, ada Uset, ada Bibit, ada AX, ada Bayu. Banyak, pokoknya ini list klien yang pernah kita kerja. Event ini pun juga belum di-update. Masih banyak lagi. Kayaknya kalau di-update, terlihatnya jadi sombong banget ya. Jadi, kita oke ya. Ya, klien yang paling nyebelin sih. Enggak, oke. Oke, jangan dibahas. Oke, next. Oke, kita masuk ke digital fucking marketing. Digital marketing itu adalah digital taktik yang channel to connect with audience kita atau customer kita yang dia spend waktu itu banyak. yaitu online, lebih ke online yang kalau digital marketing ya. Oke, next. Nah, digital marketing itu ada beberapa kategorinya. Nah, ada SEO, Start Engine Optimization, ada Content Marketing, ada Social Media Marketing, ada Pay Per Click, ada banyak lah, pokoknya kurang lebih. Ini tuh adalah contoh-contoh dari digital marketing. Kalau dari Creative Fox makanya udah jelas kita pake SEO. SEO itu adalah semacam keyword-keyword, judul-judul digunakan untuk bisa website, bisa video. Jadi, ketika lo ngetik gaji, kita usahain video Creative Fox yang berapa gaji lo, itu yang paling atas. Itu lah tugas SEO, itu tugas tim marketing dari Creative Fox. Konten marketing sudah jelas kita rajanya, dan social media marketing juga. Dan native advertising. Native advertising itu semacam iklan. cuman iklan yang soft sale banget. Jadi, yang gak hard sale, kita bener-bener menjunjung tinggi native ads. Iya, gitu sih. Ini contoh-contoh dari digital marketing. Oke, next. Nah, ini kita masuk ke konten pilar. Konten pilar Instagram dan konten pilar YouTube. Apa itu konten pilar? Yang bagi yang belum tahu, konten pilar itu semacam nama kategori, nama seris dari suatu konten gitu loh. Kalau di Instagram, kalau kita perhatiin, kita punya tujuh konten pilar. BNN, BNN itu adalah bagian nanya-nanya ya. Bagian nanya-nanya itu konten Instagram Creative Fox yang isinya quotes doang, bener-bener literari quotes doang. Kayak kemarin tuh. Kemarin kayak segini Indonesia aja putus. Kita jangan ya, yang kaya gitu. Cepu itu konten dengan tujuan untuk meng-highlight story-story kreatif, story-story unik dari masyarakat. Kita rangkum dari satu. di Cepu, cerita pengalaman unik. BBC, BBC itu bercengkrama bersama Creative Fox. Ini konten yang didedikasikan untuk internal kita. Bener-bener apa favorit movie lu. Terus kita tanyain-tanyain ke anak-anak Creative Fox. Itu tujuannya. Dan juga ya buat nyari referensi sih, buat kalian yang bingung mau nonton apa, mau ngapain. Bisa lihat BBC. Empat, empat itu suplikin video. Kita juga nge-cut video-video dari YouTube, dari TikTok buat kita taruh di Instagram. Ya, bertujuan buat, kalau misalkan ada video-video message dari telan kita, kita mau show nih, kita mau share lebih dalam di Instagram. Ada memes. Memes ini cukup, cukup entertaining nih ya. Bener-bener video berdurasi 2 detik, 3 detik, even 1,5 detik, kita masukin. Memes. Memes itu video yang orang satu, tapi di atasnya ada kata-kata gitu, itu memes. Ada IGTV. IGTV itu pure mirroring aja dari YouTube. Sama ada papan tulis-papan tulis itu. Konten yang warnanya hitam di feed Instagram itu, papan tulis. Itu konten yang paling banyak orang share, banyak orang save, itu papan tulis. Papan tulis itu, lebih ini sih, lebih ngajarin sih, lebih ngasih motivasi. Karena entah kenapa ya, belakangan ini, Indonesia ini menurut gue lagi krisis mental kayaknya. Mungkin karena pandemi makin naik, jadi orang-orang itu butuh sebuah motivasi, makanya konten-konten motivasi, conten yang papan tulis itu laku banget, belakangan ini nih. Jadi gue kayak, menarik nih. Kalau story kita ada find the emoji, kemarin find the emoji kita, hit 100 ribu views di story Creative Fox, itu wakil banget. Ada acak kata, acak kata tuh yang kata-kata di acak, terus kalian harus kebak kata-kata apa, terus ada kata-kata di Creative Fox, ada pilih mana, pilih mana nih konten mingguan ya, mungkin hari Sabtu malam ini, kalian bisa menikmati konten pilih mana, ada tanya kantor, tanya kantor tuh konten spontan aja sih, spontan kayak tiba-tiba ngagetin anak kantor, ya, lo A atau B, kayak gitu loh. Oke, kita masuk ke YouTube. Lebih dari TV, boom. Konten pilih dari YouTube, ada V, konten pilih dari YouTube video. Satu, tetap begini, tetap begini tuh konten yang 100 orang ditanya. Nah, kebetulan kita udah ke orang yang season 3 nih, itu isinya hampir 50 orang di YouTube, KOL semua, ada KOL dari TikTok, dari KOL dari Instagram, dari YouTube, pokoknya literally KOL, dan si saya lagi, kita, ya, kita ajak lah orang-orang yang seru, yang unik bagi kita, kita ajak detail kita. yang mirip cut itu loh. Coba tebak pun juga, yang mirip cut itu, jadi ya, lo nebak-nebak. Jadi kayak ada 3 talent, nebak 8 talent bersamaan, 3, 3 tuh pernah gak pernah, pernah gak pernah tuh PMP, yang, ini lebih ke, abang ade main pernah gak pernah, jadi, sesimpel, dikasih pertanyaan, lo pernah gak, mandi di danau? Ya gitu. terus ada tanya internet, tanya internet tuh, didedikasikan untuk, orang-orang OG, orang-orang artis, terkenal, disitu tuh main tuh, tanya internet. Habis itu 5, setuju tidak setuju. Setuju tidak setuju nih, lebih, lebih video, untuk, nyari konflik aja sih. Oke, 3 tuh paling-paling itu, yang mantan itu loh. Yang, waktu itu lah, kita bikin video bareng AX, oh iya, AX belum masukin lagi. AX itu, video yang seru banget, yang mantan, versi pacar, bisa di cek di Youtube. Terus ada 2 tipe, 2 tipe tuh, konten emang buat, magang kita nih, buat anak magang kita, ngeproduce, tugas akhirnya, salah satunya bikin, konten 2 tipe. Jadi, kemarin, BES 4 itu baru ngeproduce, konten 2 tipe orang pacaran, nah itu seru banget, jangan ditonton, generasi ke generasi. Ini lebih ke, misalkan, waktu itu, kita bareng Uniqlo, yang Iwan Falls, bareng Rene Pandugo. Jadi kayak, senior musisi ini, yang udah legend banget, sama, uprising musisi, kita, kita obrolin lah tuh, mereka kita pertemukan. Itu kurang lebih, konten pilar, Youtube kita, sama Instagram. Kalau TikTok, so far, konten pilarnya masih rancu ya, jadi, jadi asal post aja gitu loh. Oke, next, next. kita masuk ke salah satu, branded content kita yang bareng Uniqlo. Kita adalah, pilot project, Uniqlo di Indonesia, satu tahun, di kita, di Creative Fox, Alhamdulillah. Yang gak tau Uniqlo, kebangetan ya kalian ya. Uniqlo itu brand Jepang gitu, dan mereka, percaya kepada Creative Fox, untuk menjadi, pilot project, Youtube, selama satu tahun. Dan kita udah, berhasil membawa Iwan Fals, Reni Pandugo, Swapila Cuba, dan Serial, di satu, video. Tapi di split dua video gitu. Oke, next. Oke, ini bibit. Ini seru banget bibit. Ini, ada dua video, apakah investasi penting sama tabungan oberapa. Ini nih, yang uniknya, CEO bibitnya langsung bilang, wah, thank you banget, Creative Fox, semenjak kalian upload dua video ini, bener-bener yang di luar bibit itu sebanyak itu. Jadi, ini bener-bener pure native edge ya. Jadi, bener-bener, 100 orang ditanyain berapa, tabungan oberapa. Tapi, kalau kalian perhatiin lebih dalam, sebenernya itu ada iklan di situ. Bener-bener ada iklan, ada orang yang ngomongin bibit. Tapi, kita bikin, bener-bener, kita bikin bener-bener, seakan-akan tuh kayak, genuine mampus banget gitu. Bener-bener real gitu. Tapi, kita bener-bener gak settingan, bener-bener gak settingan. Jadi, wah, ini the best sih. Ini keren banget sih, bibit. Kayak, lu nonton video, iklan. Tapi, lu gak berhasil nonton video iklan. Jadi, itu bener-bener, the future of advertising, menurut gue gini sih, native edge sih. Bener-bener, ya, Gen Z mah malas gak sih, lu nonton video, atau lagi main game, tiba-tiba ada iklan. Itu malas banget, semalas itu. Tapi, Creative Box membuktikan, dengan native edge, kita bisa loh, iklan video, cuman gak kerasa, kayak lagi nonton iklan. Dan, orang pun juga, jadi kepo juga gitu loh. Beneran bibit, kayak gitu loh. Dan, Alhamdulillah, testimoni ini ada, very good impression, from our CEO, and marketing head. Also, link performance is very, big. Oke, next. Bener banget. Iya lah, bener bro. Aduh, bawa air nih, aus. Ini airnya gue, semalam gimana gak apa-apa. Oke, ini ada Vivo, kondom. Yang lagi speaker, B-Trip tuh. Oh iya, ada Vivo kondom, ini cukup bingung ya, cukup tricky banget, gimana cara, nge-develop kondom, tapi, desire response, untuk masyarakatnya itu, bener-bener ini, bener-bener positif, jadi akhirnya kita ngebawa, dua orang yang, sudah nikah, dua orang muda yang sudah nikah, jadi kita bener review, tentang kondom gitu. Jadi kan, kalau misalkan orang masih 17 tahun, atau 21 tahun yang belum nikah, kita kasih iklan kondom kan jatuhnya kan, muncul kontroversi, ada stima-stima, wah lu, ngapain gitu kan. Akhirnya, biar gak bawa, stigma negatif di audiens kita, kita ya nge-bering our talent, yang sudah nikah, dan masih muda, yang masih muda, jadi, berhasil lah, vivo kondom ini, tambah kontroversi, dan berhasil, juga. Oke, next. Oke, ini campaign yang gue banget sih, Yuset itu adalah company under Amerika Serikat, yang bertujuan untuk sosial campaign banget. Jadi, kita akhirnya menang pitching, dengan Yuset ini, campaign tentang anak muda cinta Taman Nasional, pokoknya tentang Taman Nasional lah. Jadi, kita ngemas video, sebenarnya ini video project sosial ya, tapi, kita kemas dengan video ini, yang 100 orang ditanya, bener-bener pure, kita pengen banget nih, ngasih tau pesannya, Taman Nasional tuh penting loh, buat anak muda tau, karena buat, nge-solve climate change secepatnya, karena menurut gue pribadi, dan menurut riset Taman Nasional adalah garda terdepan, untuk memerangi, memerangi, climate crisis gitu. Dan, Taman Nasional di Indonesia tuh banyak banget, bener-bener ada 36 Taman Nasional, dan, gak banyak juga orang yang tau, itu, kita punya Taman Nasional sebanyak itu. Jadi, kita bikin 5 video, yang baru kapas, baru 3, untuk, nge-increase awareness tentang Taman Nasional gitu. Lo bayangin, kalau Taman Nasional Indonesia tuh bener-bener, diseriusin sama pemerintah. Lo bayangin, kita punya 36, destinasi wisata baru, kalau misalkan bener-bener diseriusin. Jadi, mulai dari kita dulu, Creative Fox, kita mensuarakan menurut kita dengan talent-telan kita. Talent-telan kita tuh terdiri dari 15 aktivis lingkungan, dan 15 orang biasa, dan saya ada beberapa KOL lah, kayak, ada Ari Keriting, ada Devina Aurel, dan lain-lain. Next. Welcome to the creative process. Gimana sih, cara tim-tim Creative Fox itu nge-develop creative process-nya? Gimana sih caranya? ini kita bakal nge-breakdown, sebenarnya nggak terlalu detail, cuman gue bakal nge-sharing, gimana sih, caranya bisa bikin, konten, yang kayak kemarin, Rafathar, atau, berapa gaji lo, atau kapan terakhir lo. Jolih. Oke, next. Boleh bagi PDF nggak, Kak? Thanks. Bayar! Oke, pertama-tama, people don't use social media for looking specific content. Jadi, lo tuh kalau buka Instagram, buka TikTok tuh, pasti lo nggak tau-tau, oke, gue mau nyari content otomatis. Nggak tuh. Biasanya kalau lo lagi pure gabut deh, pure abis makan lo buka IG, lo bener-beneran, literalnya cuman buka IG, nge-scroll, 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 jadi kita harus bikin apa yang bisa grab attention mereka gitu loh, create something yang bisa nge-hook someone gitu loh. Gitu. Jadi, kalau konten lo nggak unik, konten lo nggak seru, kalau konten lo nggak genuin, kenapa genuin? Karena Genji tuh suka hal yang genuin gitu. Even kenapa TikTok laku, karena genuin banget, even ada bocah 12 tahun joget-joget belakangnya, belakangnya jember gitu, belakangnya kayak dapur kotor, itu nggak peduli, yang penting genuin, itu real. Genji tuh kayak hal yang real, makanya dia famous, makanya dia gampang masuk FVP. gitu. Oke, next. Oke, ini ada dua kantor, dua ruangan, sorry, dua ruangan, ini ada ruangan kreatif besar, ada ruangan kreatif kecil, yang bagi orang-orang introvert ya itu, yang gelap, terus ada gerbil kita, gerbil kita juga, yang ekornya gede itu, yang ditimpa sama yang atas, itu lagi hamil, gerbilnya, Alhamdulillah. Dan, itu gerbil, luar hamster, gerbil tuh tikus gurun gitu. Nah, biasanya kita di ruangan ini, ruangan kreatif yang gede, kita biasanya langsung, literally meeting kayak, gimana nih, kita brainstorming di ruangan kreatif gede, rapat di ruangan kreatif gede, even tidur pun di ruangan kreatif gede. Jadi, ketika kita udah masuk ke hal yang, lebih serius, lebih butuh, konsentrasi, mungkin kita baru masuk ke ruangan kreatif kecil, yang super gelap, karena kita butuh intens, jadi di ruangan inilah, kita bakal menciptakan revolusi kreatif secepatnya sih. Oke, next. Gelap-gelap begitu gak sakit mata air banget? Sakit, sakit. Emang kita butuh sakit mata. Oke, next. Gimana sih, metodenya, di dalam kreatif proses? Oke. Jadi, kemarin gue sama UNPAD itu cuma 170-an gitu coy. Ini 186, bentar gue foto dulu ya. Oke. Metodenya itu, yang pertama kita harus research sih. Everything, subject, kita harus research. Termasuk, news, blog post, entah itu dari medium, atau entah itu dari Google, pokoknya blog, blog post. Habis itu ada books, ada podcast, kita harus sering dengerin sih. Jadi, gue biasanya anak-anak gue itu, dengerin podcast, up to date, buka Twitter, gunanya apa? Gunanya buat research. Kita bakal nyari insight terbaru. Apalagi kita harus sering-sering ngobrol lah sama orang-orang yang emang udah opinion leader di industri ini loh. Kita harus tau slangnya, ini kita lagi apa sih? Lagi happening apa sih? Kata-kata yang lagi happening banget di Gen Z gitu, di social media. Ini bener-bener gue paksa orang yang gak suka TikTok, lu harus wajib main TikTok at least setengah jam per hari gitu loh. Ya biar up to date aja. Karena ya baik-baik lagi visi kita mau jadi the most relevant network, creative network in Asia. Jadi, gimana mau cara relevan kalau lu gak up to date gitu. Next. Brainstorming. Brainstorming ideation. Ini kita selalu, sebenernya yang paling skeptis sih gue sih ketika tim kreatif itu udah ada ide. Biasanya gue yang langsung nanya-nanyain, nge-kill mereka gitu. Sebenernya bukan nge-kill sih, langsung skeptis banget lah. Kalau mereka gak bisa jawab, berarti yaudah lu cari ini dulu deh. Kayak gitu. Kayak siapa target audio-nya yang lu ketujuh? Siapa gitu? Apakah mereka Gen Z, apakah Millen Niela? Soalnya beda kan antara Gen Z sama Millen Niela? Gen Z tuh suka ada dalam konten, sedangkan Millen Niela tuh cuma nge-consum konten doang kan? Mereka sukanya apa? Brand image lu mau kayak gimana? Apakah konten ini bagus? Relevan? Selalu kayak gitu. Kalau gak relevan, walaupun ide bagus, cut. Ide unik, gak relevan, cut. Ide relevan, tapi gak tau siapa target audience ya, cut. Kayak gitu-gitu loh. Jadi, make sure semua ini, formula ini, jalan gitu loh. Brainstorming sih, di ruang kreatif gede itu. Next. Ini nih, talk of a lot of people, karena lagi pandemi nih, ada sedikit ribet nih. Pake masker, harus jaga jarak, ribet nih. Cuman, kita tetep harus, budaya kan ngobrol sih, ngobrol sebanyak mungkin, kita gali aja sih, apa sih insight dari mereka, apa sih yang lagi mereka suka, apa sih yang mereka, menurut mereka keren. Kita harus tetep talk of a lot of people, biar create a new idea sih gitu. Bener-bener ngobrol tuh penting sih, ketika lo start, ngobrol. Ketika lo bingung, ngobrol. Jadi, jangan dipendam sendiri gitu sih, gue emang udah budayakan, kita harus terbuka, di creative folks, harus ngobrol. Apalagi orang yang udah pernah nge-experience, hal yang kita mau tuju gitu. Next. Be unique. Nah, ini dia yang ngebedain, creative folks, sama cooperative, sama volics, coba apa? Volics sama creative, bisa dibilang tuh mirip-mirip. Karena gameplaynya itu, repose. Sedangkan kalau kita lihat, creative folks itu, Samsung kita bener-bener, unique gitu. Samsung gak ada yang kita repose. Kita bener-bener main gameplay yang, orang jarang banget, main gameplay ini. USS Fit juga, oh, volics, bukan punya creative folks. Volics. Kita bener-bener pure entertainment media gitu. Pure. Kita gak ngebahas news. Kita gak ngebahas apapun. Kita bener-bener ngebahas entertainment aja gitu. Spesifik gitu. Kita bener-bener ambil dari production YouTube kita. Kita samsek, gak ada repose. Samsek banget. Even kemarin, volics yang nge-repose konten kita gitu loh. Jadi, intinya harus unique sih. Lo kalau mau survive di industri, lo harus unique. Lo gak unique, ya gimana cara lo great attention orang-orang gitu loh. ada, mungkin ada ratusan volcative volics baru tahun depan gitu loh. Begitu. Next. Nah, ini salah satu, ketika kita udah stuck, ketika udah capek, ya kita melakukan hal-hal ini sih. Teriak-teriak. literanya teriak-teriak lo kalau ke kantor creative folks atau entah lo magang nanti di base 6, lo bakal bakal shock berat. Kita tuh sebrisik itu di kantor. Terus kita karaokean, kalau lagi moodnya lagi jelek. Habis itu kita olahraga. Olahraga tuh joget-joget maksudnya. Toget-joget terus ada nge-prank. Kemarin kok cakep banget. Neysia ada elang magang kita base 4 dan udah kita promos sebagai copywriter. Sekarang pas ulang tahun doang dan temen-temen ngasih kayak fake client gitu. Fake client terus kayak deadline-nya tuh bener-bener 2 jam. Kayak ayo, Ney. Kan itu jam 2 kan. Ayo, Ney. Ini jam 4 balik. Terus ke klien terus Ney kayak langsung oke, oke, oke. Nggak tanya. It's a trap. It's a prank. It's a prank. Dan masalahnya kan kita mau nge-prank cuma Neysia doang kan. Atalia juga kayak kena dampak kayak gitu loh. Atalia juga kayak hah? Ini prank doang? Gila, wana sak-paka. Kayak gitu loh. Jadi ini seru sih. biar keep ini sih. Biar keep happy aja sih di kantor. Kalau kantor happy, otak lancar, ide jalan gitu loh. Oke, next. Bener-bener. Oke, intinya dari semua ini, lo harus be passionate about process, bro. Passionate, bro. Orang tuh kebanyakan tuh fokus ke hasil. Apakah gue hasilnya ranking 5, eh, ranking 5. Ranking 1. apa gue nanti masuk SBM, apakah gue nanti juara 1, apakah gue nanti sukses. Enggak, 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 enggak. Lo tuh harus nikmatin prosesnya, bro. Emang sesakit itu, emang, lo nerima kritik, dikritik orang tuh emang sakit. Tapi itu bagus banget buat grow lo gitu loh. Jadi lo harus di-patientnya sama proses. Ya, kalau menurut gue, gue pun dulu, emang banyak-banyak yang dikorbanikan sih. kayak sekarang pun gue juga jarang banget ketemu keluarga gue, gara-gara di Kreative Focus mulu, jarang ketemu temen gue, jarang nongkrong. Karena ya ini, kita harus menjalani proses ini loh. Dan menurut gue yakin sih, ini cuma teks 3 tahun doang sih. Habis itu gue mungkin bisa lebih lebih memetik hasil gitu. Contohnya kayak kemarin, waktu gue tuh start YouTube itu SMP. SMA mulai naik nama gue karena 3D ya itu. Hasil yang lo dapet, sekarang orang tuh lebih mudah percaya sama gue gitu loh. Itu sih. Jadi proses itu gak bohong sih. Hasilnya bakal gede sih. Oke, next. Be passionate about proses. Oke, menarik nih. Interseed. Oke, bisa next. Nah, interseed it's part of digital marketing creative focus juga bro. Lu banyak itu. Kita mengemas interseed sebegitunya. Sebegitunya. Ya ini karena part of digital marketing jadi kita bikin anak-anak intern kita tuh jadi phase of creative focus. Jadi makanya pas pemilihan anak kreatif pemilihan anak magang creative focus itu bener-bener dipilih sebegitunya karena ya lu next itu bakal jadi phase kita loh. Kita gak mau kita buruk gara-gara lo. Makanya kita bener-bener saring sebegitunya. Bahkan kita nge-build hype itu sampai kita bisa nge-achieve seribu seratusan orang yang apply batch 5 kemarin. Ini part of digital marketing. Kita bener-bener menggembur-gemburkan anak intern kita. Which is dimana yang gak ada company satupun yang peduli sama status internnya gitu loh. Lu kalau intern di Gojek mana peduli Gojek kayak nge-show off intern gak mungkin terjadi itu. Gak mungkin. Tapi di creative focus kita bener-bener menganggap si intern kita ini kayak Blackpink kayak BTS bener-bener kita puja-puja gitu bener-bener kita jual sebegitunya dengan konsep yang matang dengan konsep yang sebegitunya kita jualin nih anak intern kita. Dan ketika lu lulus dari intern creative focus pun juga lu dicari banyak orang sebegitu dicari. Nah ketika batch 3 itu lulus itu tuh yang nelfon Ray safe communication gue itu banyak banget. Even Gejo pun kayak Ray anak magang lo ada yang bisa gue hire gak? Sebegitunya. Jadi kayak ini tuh part of digital marketing. Kita marketing creative focus dan marketing program internship kita. Begitu bro. Nah ini dia. Welcome to the legacy of internship creative focus. Yang paling kiri batch 2 yang tengah batch 3 yang paling keren batch 4 yang kanan yang ketiga jadi awal jadi mungkin kita masuk ke hiring-hiring dulu kali ya epic banget bang batch 5 kemarin sudah jelas karena gue in charge banget. Oke pertama ini dari sebelah kiri batch 2 kita nge-hire satu orang dari batch 2 itu yang baju pink kita hire namanya Agatha di seorang operational manager jadi oke kita ke batch 3 kita nge-hire Tito yang botak tapi dia pakai copy sekarang yang kanan sama Ivan Ivan tuh yang Pak Laem ada ke bawah gitu batch 5 kita hire 5 orang roughly yang bawah anak 4 ada Indonesia anak 4 juga yang tengah ada Jaka yang duduk yang android yang introvert terus ada Tix itu editor handel Kreatifox cuma ada cam shark yang paling tinggi cowok itu kita hire jadi elu magang di Kreatifox itu punya big change buat kita hire buat part of family part of long term project pas mas Esar nge-hire gue waktunya ngajak gue ke Kreatifox gue bilang ke dia mas ini Kreatifox bisa jadi Disney Walt Disney Studio yang itu bener Disney tuh bener-bener banyak cabang gitu bener-bener the real big ekosistem yang paling gede di dunia ini Disney kayak dia beli Pixar dia beli ESPN dia beli semuanya bener-bener under Disney dia ada temparknya nah terus gue bilang Kreatifox bisa jadi Disney mungkin di 2030 gue bilang tapi emang text time ini bener-bener text time kalau mau bikin Disney ini text time gak mungkin setahun, dua, tiga tahun gak mungkin sepuluh tahun bener-bener bisa terus di Kreatifox kita juga mau bikin semacam YG Entertainment yang memproduksi Blackpink gitu karena ya kita lihat Korea lah Korea udah membuktikan bahwa Asia yang bahasanya itu gak first language in the world gitu loh dia bisa ngerajain industri entertainment dunia sekarang gitu even kemarin menang Oscar film Parasite yang Donald Trump semarah itu kok bisa menang kok bisa menang ya emang karena bagus gitu loh Korea bisa kenapa Indonesia gak bisa gue mikir gitu sih dan CEO gue pun juga juga setuju oh iya bener kita harus mimpi segede itu sih iya bang kita harus segede itu pokoknya menurut gue vision gue pribadi dan vision Kreatifox sekarang creative directionnya creative directionnya itu menuju Walt Disney Studio kita mau bikin kayak semacam YG Entertainment dan kita terbakal ada case network yang dimana mungkin kita bisa bikin tempat kayak semacam trans studio Disney Land Disney Sea di Indonesia ataupun di luar Indonesia jadi itu tapi kita mulanya kita mulai dari ngeproduce YouTube dulu nih YouTube dulu kita gedein di YouTube baru dari YouTube kita mulai ke another platform kayak Instagram creative force eh TikTok gitu-gitu segala macem jadi itu sih nah internship ini salah satu part of marketing kita ya jadi kita ngepromosin internshipnya segila itu karena ini part of digital marketing kita bener-bener kita pengen ngenaikin program intern kita dan kita juga emang mau ini sih pengen nge-shape future talent dari Indonesia gitu emang jiwa-jiwa anak-anak kreatif itu emang mau ngajarin dan belajar gitu jadi saling-saling belajar gitu itu sih ayolah join lah internship big deal kok nah abis ini gue mau ngasih tau tentang plus minusnya magang di creative force oh ini oke gimana sih cara masuk creative force ini dia gimana sih cara masuk internship sorry internship creative force ini dia qualificationnya lo memiliki hp iphone android sorry banget masih ada volix masih ada prokaktif uss tarik banget tarik banget abis itu lo lo suka mengeluarkan suara-suara aneh kayak gitu-gitulah lo mungkin bisa kita konsenter buat masuk terus lo kalau yang cowo lo harus anak gym anak gym lo masuk dan lo harus hafal menu family mart soalnya kebetulan kantor kita tuh satu gedung sama family mart jadi lo at least lo ketika ketika kita bilang bro orderin gue A7C dong nah itu tuh ada kode sendiri gitu lo harus hafal dari bentuknya terus kalau lo broken home itu lebih sabi lagi soalnya mayoritas orang-orang di kertifang itu broken home terus lo punya dua bitcoin itu harus kewajiban terus ipk lo gak boleh tinggi-tinggi karena biasanya kalau ipk tinggi-tinggi itu jarang nongrong jadi kita butuh orang yang nongrong jadi ipk yang di bawah 1,02 terus nt bisa bawa monster kopling lo gak bisa bawa monster kopling sorry banget lo masih ada di USS lo kertif silahkan terus ini poin yang paling penting banget itu poin yang terakhir on time dan sebelum terakhir demi Allah kalau bondol fix diterima karena bondol is the 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 big thing in 2022 after copywriting gak gak bercanda semuanya bercanda intinya yang kita cari buat internship kita kita mau kita mau orang yang yang fighter sih yang fighter yang mau belajar yang mentalnya kuat yang kalau dibilangin kayak eh tolong bikin A dong siap bikin Bidung siap gitu loh soalnya banyak orang yang eh tolong bikin A dong tapi gue gak bisa ya lo belum coba udah bilang gak bisa kayak gitu loh kita butuh mentalitas yang fighter mampus di credit box karena sekarang kita lagi mode speed nih kita lagi butuh tak tek 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 kita lagi butuh cepet banget nih karena buat nge-reach goal kita kita butuh speed jadi that's why anak creative box dituntut even anak internet pun dituntut buat fast learning dan eti-tetap bersatu dan juga lu harus harus strong sih ada angin lu terkuat gitu angin tuh kayak drama angin tuh misalnya kayak tugas yang banyak angin tuh misalnya kayak begadang lembur kayak gitu-gitu loh kita butuhkan fighter bro disini literally fighter dan on time sih kalau gak on time sih fix fix lo harus gak keluar oke oke ini plus minus maka negatif box kita lihat disini plusnya ada 15 minusnya ada 8 pertama lo bakal mendapatkan relasi yang banyak kenapa? karena lu pasti ketemu 5 orang baru sehari karena selalu ada talent aja gitu tiap harinya yang syuting di creative box itu du fix dan lu juga berkesempatnya buat ketemu kayak Rizky Fabian kemarin ada Isiana wah Isiana kemarin baru main itu Tantor Go coy secantik itu Isiana terus lu dapet ilmu banyak du fix lo belajar dari dari anak-anak creative box juga ataupun dari kalau berlima nih ada ada partnership sama hatching academy jadi mereka dapet kelas 10 kali eh 5 kali eh 2 kali per bulan which is berarti ada 5 bulan berarti ada 10 kali kelas dan yang isi kelas itu bener-bener orang yang udah 10 tahun experience di bidang gitu gila banget abis itu lu dapet pengalaman dapet uang transport udah pasti ditransfer di GoPay jadi kalau lu ada pertanyaan magang di creative box digajikan gak sih digaji dengan uang transfer abis itu ada keluarga baru udah fix terus lu udah fix keren creative box udah kepastikan lu fix keren soalnya kalau gak keren fix di chengin terus 7 lu tiba-tiba teman namu SKSD kayak eh lu di creative box gimana sih nah itu tuh itu plus-plusnya itu terus mendapatkan pengalaman ke Tokopedia Tower itu udah jelas karena Heating Academy itu di Flocreative Network the fastest agency in the world dia kantornya di lantai 18 Tokopedia Tower gitu terus 9 mendapatkan lanyard media yang lu pasti amannya jalan karena ketika lu disilang lu disortin sama polisi lu tinggal kayak pak media pak oh silahkan silahkan kayak gitu oke terus sepuluh poin yang sepuluh lu bertemu gerbil yang lucu banget tiap hari habis lu yang sebelas lu bertemu cowok ganteng atau cewek cantik karena udah fix temen batch lu pun juga pasti gue pilih yang cantik atau yang ganteng dan talent-talent di creative box pun juga kita pilih yang penampilannya good looking lu jadi udah fix ketemu cewek cantik atau cowok ganteng tiap hari terus 12 yang ke-12 followers lu naik at least ribu at least ribu abis itu 13 linking lu jadi menarik karena lu pernah ada creative facebook casting network sebagai inter content specialist udah fix menarik terus lu dapet mental kuat karena kita disini bener-bener ngebikin mental lu jadi kuat kalau mental lu belum kuat kita kita dobrak terus sampai lu kuat 15 lu mudah diputus orang saat lulus itu udah fix minus ini 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 kalau kalian gak ngerasa minus gak apa-apa cuman menurut kita ini idealnya ini minus kalau pacaran pasti putus atau gak break fix karena lu no life lu bisa tiap hari di kantor gitu dua family time jadi sangat jarang ini efek dari ngantor mulu jadi sangat jarang tiga pressure hampir setiap hari sudah jelas karena gua tuh selalu nge-push anak-anak kayak ayo dong bisa bisa gini jadi lu gak bisa ketika dia udah nge-chiff 100 gua bakal nge-push dia ke 300 ketika dia udah nge-chiff 300 gua bakal nge-push dia sampai 500 terus terus sampai bener-bener gak ada abisnya gitu gua bakal nge-push terus yang keempat pulang malam tapi kalau lu gak keberatan buat pulang malam ini belum minus sih tapi beberapa orang ini big deal sih pulang malamnya lima dibilang sombong sama temen iya benar karena kalian mungkin jarang ketemu temen kalian nanti ketika intern di Ketivox jadi pasti ada aja orang yang bilang ah lu sombong banget tapi kan ya mungkin karena lu yang gak sabi-sabi banget jadi gua mager ketemu lu gitu loh gitu jadi 6 bisa memicu overthinking hingga mental breakdown ketika lu dapet pressure yang sangat banyak lu dari Ketivox lu dapet segede gitu pressure-nya ditambah lagi lu masih kuliah gitu loh ini bisa memicu overthinking dan mental health breakdown gitu loh kalau lu gak bisa ngatur mental health lu gitu loh 7 jarang liat matahari karena kantor kita samsek ada jendela kita bener-bener satu gedung itu kebetulan kita dapetnya gedung bagian belakang gitu loh jadi gak dapet matahari di fix lu lu pas pagi dateng nih jam 10 atau udah malam gitu loh atau gelap ada matahari gitu terus ya full AC juga lah terus 8 android user fix dimusuin ini kemungkinan ada chest besar buat android user buat masuk cuman dibully jadi ya lu mungkin yang android user bisa lebih sering-sering menghidup udara segar biar gak biar gak stress gitu loh oke next oke next udah class ring statement abis ini kita Q&A menurut gue ini menarik banget jika lu ingin tak tergantikan di posisi lo yang sekarang lu harus jadi unik ketika lu ingin menjadi unik lu harus jadi autentik be autentik jika lu mau autentik stop listening to everyone and everything else just follow your heart and your creativity just be you thank you dari gue dari kurunia moga bermanfaat see you at bed 6 yang mau see you in the future good luck udah jadi inti itu sih lu harus dikatakan orang bro yuk Azhara ngobrol yuk keren banget kak ya mas ya ampun iya keren banget tapi kayaknya aku gak bakal bisa join internship di kreatifo karena android ya boleh lah ntar lu pake casing iphone aja terus pake pake casing iphone mungkin bisa gue kok tuh kayak iphone kayak gitu boleh nih boleh oke akhirnya ini sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab sekaligus sesi diskusi buat temen-temen yang mau tanya boleh banget langsung raise hand atau boleh juga lewat kolom komentar dengan format nama underscore asal daerah waktu alif alif mau nanya tuh lift nanya apa lift ini ada pertanyaan bak mas oh di bawah ya ini dari ade bekasi bang gimana sih cara lo buat ngadepin ide atau konten yang setiap harinya gokil dan bikin orang candu benstromingnya gimana sih ya itu yang tadi gue bilang itu kan tadi ada ruangan kreatif besar itu bener-bener cuma tinggal duduk doang duduk di situ ini even orang vlog orang fcn orang co-foundernya vlog vlog kreatif even nanya hal yang sama kayak ada yang nanya lu gimana sih cara bikin ide-ide kayak gitu goblok terus AE gue cuman jawab cuman kayak iya bener-bener cuman duduk doang duduk ngobrol tapi ngobrol yang bener-bener yang smart itu kayak kayak kalau ada A langsung A jadi kayak saling nyamber itu gila-gila keren-keren gila-gila kayak gitu loh jadi ya literally lu cuman duduk lu butuh fokus ngobrol mungkin berawal dari ide-ide buruk ide-ide goblok gitu loh nanti bakal menghasilkan ide-ide yang yang mungkin relevan di masyarakat gitu yang kayak di baru ini dia yang gue maksud gas bikin gitu loh gitu sih ide jadi butuh obrolan yang panjang baru dapetin itu ide ya ya sebelum ngobrol eh sebelum bikin obrolan lu juga research juga yang gue bilang tadi research harus up to date eh by the way Azhara lu kuliah di mana sih kebetulan baru tahun ini masuk ITB pamer pamer ya pamer enggak enggak ya ampun ITB judulkan apa MIPA MIPA wah pinter loh ya oke next oke next ini ada pertanyaan lagi menarik Rikki Rikki Akbar Surabaya apakah Kreatif Vogue akan buka kantor di luar kota wah menarik menarik lagi lagi mungkin mungkin cuman udah gue pastikan untuk setahun ke depan tidak mungkin buka ya mungkin kalau 2025 atau 2027 mungkin mungkin aja tau-tau ada di Bandung atau di Singapura atau di Cirebon ya enggak tau gitu oke ini ada nih dari aduh Alif Bekasi coba Bang Danu tunjukin iPhone-nya mana oh santai iPhone bro iPhone iPhone ada ininya button-nya terus ada casing-nya udah jelas nih iPhone-nya gak mungkinin Android gak mungkin gak mungkin kesini lagi ada dari Ismi Jakarta gimana cerita awal pas Mas Danu gabung Kreatif Vogue alasan gabung juga apa oke awalnya waktu itu Kreatif Vogue awalnya emang gue lagi nyari tempat kayak gini kan tempat pokoknya waktu itu lagi pandemi terus gue lagi butuh kegiatan lah habis itu gue ketemu lah Mas Esar tadi yang CMO gue yang gue bilang gitu akhirnya dia offering lu mau gak di Kreatif Vogue kan lu kan emang anak advertising juga kan menarik sih mas gue awalnya juga ragu kayak aduh happy lagi iu kayak gitu awalnya terus gue kayak mikir-mikir anjir ini Kreatif Vogue kalau di serius-nya nih big picture vision ke depannya nih Disney terus gue langsung bilang ke Mas Esar Mas ini Kreatif Vogue bisa jadi Disney loh ke depannya Disney Company wah serius lo gitu-gitu iya terus gue jabarin gitu-gitu akhirnya gue tertarik pas gue masuk bener apa yang gue duga jember bro bener-bener kacau sistemnya kacau segala mantap kacau tapi akhirnya kita keep improving week by week month by month gitu sih dan yang gue suka dari Kreatif Vogue people-nya sih orangnya unik-unik banget dan seru-seru banget dan menurut gue ketika kita punya people yang sebegitunya seseru itu seworti itu mungkin kita bisa achieve apa yang kita inginkan apapun itu sih ke depannya sih iya sih bener iya sih bener gue ITB ITB Mipa agak nertes mas oh oke ada pertanyaan aja ya mas tenang tenang tahan yaudah tenang masih gak nyangka masih gak nyangka itu dihitung moderator seorang mas Denus bang Ben galak bang ini mas ada pertanyaan dari PE Bekasi Kak izin tanya intern di Kreatif Vogue semester berapa ya Kak terima kasih intern semester berapa itu bebas sih event 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 alang megang best 5 yang kita terima itu baru lulus kuliah eh baru lulus SMA belum kuliah jadi kayak jadi kita gak terlalu mikirin background education sih cuman background education itu juga big deal juga di kita kalau misalkan UI ITB UNPAD biasanya kita panggil dulu ke interview ketika ya pokoknya penentuan lo tuh di interview lah at the end of the day gitu loh kalau mau seperti di Fox jadi kalau lo tanya semester berapa ini event Atalia pun kemarin semester 3 gitu loh baru semester 3 akhirnya deh ya inti lo mau belajar aja lo mau belajar aja kita bakal welcome kok kita welcome banget orang yang mau belajar orang yang selalu siap orang yang on time kita selalu welcome banget untuk jadi anak intern kita kalau open internshipnya kapan itu tuh per 5 bulan sih sekarang sih berarti buka lagi di BASEM tuh mungkin di bulan September kita baru buka lagi gitu bro bisa lah jadi jadi gak ada batasan itu semester berapanya ya mau siapapun mau jadi salah kan eh sebenernya ada sih kalau lo ketuaan juga kayaknya gak bakal kita terima sih kemarin ada umur 30 tahun daftar intern kayak ah lo 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 gak ada kerjaannya 30 tahun sebentar ada lagi nih dari Ki Bogor Kayang Kalajengking kayak gimana Kayang Kalajengking tuh wah pokoknya anak intern itu aneh-aneh bro literally kayak Kayang Kalajengking belakang gitu sampai naik-naik tembok naik-naik pulkas gitu bro Terus lanjut ya eh maaf-maaf maaf-maaf nah sebenernya gue gue pengen ngomong jarang gak mau magang nih creative box mau sih mau tapi lebih-lebih dulu ya mas oke oke tapi ntar bakal jadi tertimbangan lagi deh oke oke nabung dulu buat bunyi iphone oke oke menarik menarik nih mas ada ada dari ISNI Jakarta Bang Danuk kuliah terus gimana cara improve cara improve public speakingnya biar asik dan gak nervous oke event sekarang pun gue masih masih final year gue masih kuliah sekarang gue masih kuliah final year di BINUS BKV Creative advertising even hari ini pun malam ini gue harus update paper gue terus gue kayak kemarin kayak malam-malam nih malam-malam tuh gue ngerjain paper kalian ngerjain deck ajak jago kayak aduh kok gue iain ajak jago hari ini ya aduh gue butuh paper fuck fuck kayak gitu loh tapi tenang 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 semua pasti semua jalan paper jalan ajak db jalan creative box jalan aman oke public speaking public speaking even sekarang gue pun juga lagi belajar tentang public speaking itu loh kalau masalah nervous ya mungkin karena karena emang dari dulu gue udah sering ngomong depan kamera kali ya kayak praktis yang dulu kan kan dulu kan gue anak youtube nih youtuber bedah bener-bener ngomong depan kamera itu kayak hal yang biasa banget bagi gue gitu loh jadi kayak latihan sih bro latihan 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 depan kamera depan temen lo depan kelompok kerja lo depan kelas latihan sih intinya banyak latihan ya iya 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 ini secara lang di otak gue kayak oke paper gimana paper gitu ya ampun keren banget mas ini ada lagi dari ade bekasi kayaknya ini udah dua kali ya bang gimana sih cara lo buat dapetin ide atau konten eh ini udah maaf maaf bentar bentar waduh nervous waduh gimana gimana waduh waduh mau tanya kalau intern di sana ada kebijakan diling waktu sama jadwal kampus gak atau minta fullship gitu oh oke pertama emang disini kita bener-bener menjunjung tinggi edukasi edukasi bener-bener nomor satu jadi ketika lo kelas yaudah lo kelas samsek gak boleh terganggu lo bener-bener oke lo mojok lo kelas tapi ada yang gangguni orang kelas lo bermasalah kayak istilah gitu bener-bener gitu even lo ada kerjaan nih tapi lo ada kelas dulu kerjaan lo bisa di-backup orang lain gitu jadi lo kelas dulu gitu jadi aman lah even kemarin pas gue ngurusin sidang visual kayak sidang visual di cafe itu tuh gue gue cuti tiga hari gitu terus yang nge-backup anak magang gue malah kerjaan gue jadi itu sih kita bener-bener respect orang tua eh orang tua lagi respect 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 kuliah pertama yang kedua baru keluarga kalau misalkan keluarga lo butuh lo orang tua lo butuh lo abang lo nikahan kakak lo nikahan ya lo pasti diboleh di-izin ini pasti fix oke terus ada dari Fredo Fajri bang seberapa penting logo gambar akhir-akhir ini gue liat startup udah pake logo tulisan gitu gimana perspektif lo bang logo gambar logo gram ya logo gambar itu namanya logo gram logo gram oke banyak startup yang pake logo type doang ya iya oke karena emang trendnya tuh trend dekade ini nih udah mulai ke logo type event Louis Vuitton pun GVNZ pokoknya brand-brand luxury brand house di di Europe sana itu udah mulai convert semuanya ke logo type dibanding logo gram ini it's about trend aja sih trend dan emang logo type-nya juga lebih timeless gitu loh dibanding logo gram even Saint Laurent aja tuh yang logo ribet itu yang YSL sekarang jadi gitu lah temen-namanya Saint Laurent doang pendapat gue ya sebenernya mau logo gram kayak Gojek atau mau logo type kayak Creative Force itu it's fine gitu loh ya tergantung face face company masing-masing Zahra Zahra lo ngelam si ngelam si coba-coba tarik nafas tarik nafas buang tadi buang aduh oke bang lanjut nih ada dari Robby jak tim geng gimana sih bang cara lo matengin dan ngembangin ide yang udah ada dan gak ada gak ke distrek sama bacotan orang lain oke gue pribadi ada ada namanya istilah itu namanya yaudah mentaliti jadi kayak yaudah mentaliti yang penting kita ngelakuin apa aja yang terbaik gitu loh sisanya kayak yaudah orang itu pasti ada pasti ada aja siapapun itu entah temen deket lo keluarga lo yang nyenyir gitu loh jadi yaudah mau gimana bro even sekarang gue malah khawatir gue malah khawatir kalo orang yang gak ada yang ngomongin gue gitu loh kayak aduh kok masa gue gak diomongin sih kayak gitu loh gitu yaudah mentaliti tuh penting sih even anak-anak kreatif juga udah yaudah mentaliti jadi kita ngelakuin aja yang terbaik kita semua itu bakal follow kita bakal dress will follow gitu loh legacy bakal follow kita karir bakal follow kita kita ngelakuin terbaik aja habis itu yaudah bro habis itu kalo kata orang kita ngikutin gak bakal ada habisnya bro gak bakal ada habisnya nih lu kalo mau jadi unik nih even lu cobalah dress up yang aneh-aneh gitu loh yang warnanya merah maturup pink terus ada ada orang yang ih norak banget itu pasti ada tapi ketika lo gak dengerin omongan itu lu tuh gak dikontrol dia gitu loh orang itu mau nyinyir itu biar kita sakit hati tapi ketika kita gak sakit hati nyinyir itu kan gak berhasil bro gak berhasil jadi kita harus kontrol reaksi kita gitu bener-bener orang kalau gimana kalau kalau yang dinyinyirin gak gak ngasih efek eh gak ngasih gak ngasih ah bener ah bener bener aduh eh Zer eh Zer ini first time lo jadi ini jadi moderator iya beneran first time banget wah haikal lo asal-asal lo haikal ya gak sih aku nawarin diri oh bagus lah kayak gitu lah pengalaman bagus 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 tapi secara gak langsung aku udah aku aku langsung aku mau terapin ya ups mental gitu harus dari harus lah harus lah eh Zer lo masuk eh kok Zer namanya siapa sih Zer tapi gak apa-apa gak apa-apa kebanyakan Zah apa Az Zah Zah apa Ra Zah 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 lo masuk ITB jalur apa deh Zah enggak enggak SNM BTS oh gila pamer 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 ya ampun kan tadi ditanya ya ampun eh pas ITB itu full inggris apa enggak soalnya apa full inggris gak ITB enggak oh enggak oke berarti SBM ITB doang ya yang inggris iya weh ada CEO gue cuy ada Ben Mool hai Ben Mool aduh gue ngomongin gak boleh salah-salah nih mau tanya mimpi loh tanya ke gue mimpi aduh aduh halo Bang Ben ya ampun makin deg-degan ada ada pertanyaan ada pertanyaan lagi nih bentar ini Bang Ben asli ya palsu lah kalau asli itu ada peripatnya pasti terus Instagram nih ada yang bilang Bang Ben galak gak enggak sih orangnya cial banget Ayo Zah apa lagi Zah pertanyaan Zah ini webinar terasik asli yakin padahal gue padahal gue baru-baru tidur gitu coy baru-baru tidur terus gue kayak udah mikirin paper kayak fuck 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 gimana gimana ya gitu ini setengahnya kepikiran paper terus ya Pak enggak enggak sebenarnya paper gue udah mau kelar jadi gue jadi kayak sebenarnya tuh ya paper itu ngeribet tuh masalah doh spam jadi tangan-tangan dos spam itu so badai banget gitu loh dos spam itu so badai so badai banget susah dihubungin kayak gitu-gitu ya nih ada yang direct message ke aku alatan Bang Dano milih kuliah di cafe apa sih terus kita ceritanya apa oke pertama sebenarnya gue kalau mau di cafe sejujurnya nih awalnya nih gue awalnya tuh betul gak gue awalnya tuh daftar ilmu politik UI udah sih gak tau gue mikir kayak ilmu politik tuh seru banget itu loh kayak anjir gue jadi gubernur nih atau DPR gitu-gitu coy cuman karena gak ngeri terima ya di UI oke suasainya deh ribet nih ribet-ribet-ribet gue emang dari awal tuh gue emang gak se-hype itu loh sama PTN gitu mungkin kalau Zahra kan mungkin hype banget soalnya kan ajak gerak mentorship bro pasti hype banget PTN kan terus akhirnya gue gue awalnya pengen daftar S-Mode fashion business terus gue denger-denger kabar di S-Mode tuh lingkungannya tuh mungkin gue susah masuk situ oke ini masalah lingkungannya di S-Mode akhirnya gue ketemu temen gue temen abang gue namanya Nadia Tamara Yasmin dia tuh sekarang di Gojek bagian advertising lah dia yang bikin billboard viral itu loh yang di depan kokas tuh yang billboard itu cuman pure kata-kata doang terus dia ngasih tau gue gue lu kenapa gak masuk di cafe advertising di Indonesia bagus kok akhirnya gue coba daftar dan ya seru sih advertising seru dan gue awalnya juga sempet ngedumel tentang advertising anjir nih agency live enggak sih enggak sih kucuk-kucuk aja cincelas juga di Creative Fox gitu loh ya sih awal masuk di cafe sebenernya gue pure gara-gara gue gak mau ketemu MTK lagi sih dalam hidup gue jadi gue mending gue mending belajar visual belajar creative thinking gitu sih dan apa impian gue gue punya mimpi gue mau ini sih punya ekosistem sebesar Disney Studio itu mimpi gue 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 mau anak gue nanti main di tempark yang punya company gue gitu coi kasihan anak kita anak kita tuh gue gak mau bawa anak gue ke Transmarchar dia Transmarchar pokoknya itu sih pokoknya ya gue mau ngebahagian anak gue dengan cara itu sih dan gue mau bahagia kan istri gue juga mau bawa istri mau bawa keluarga wah ribet ini ada satu komentar bukan pertanyaan sih tapi kata-kata gitu tapi aku tertarik buat bacain kayaknya Bang Ben bilang di story-nya kalau ada yang gak bisa diem di kantor kayaknya Bang Danu deh ulang-ulang gue skipnya tadi abis abis ke chat yang Bang Ben eh maaf-maaf yang Bang Ben bilang di story-nya kalau ada yang gak bisa diem di kantor kayaknya Bang Danu deh ya enggak deh kan gue orang introvert banget aku cuma bisa kata ya mungkin asumsi kalian benar mungkin tapi balik lagi realitanya kan mungkin benar juga mungkin siapa itu nebak mau gue kasih hadiah heboh banget ya orang tuh Kak Zahra bunyi keset-keset katanya maaf-maaf aduh Kak Zahra gimana sih gak profesional banget bercanda jangan takin selain video eh Zahra lo remaja gimana deh di Jawa Jawa Timur Jawa Timur terus bisa ketemu Haikal dan kawan-kawan gimana deh aku daftar daftar itu kan abis SNM itu ada opreg study with aja gerak aku daftar online jadi belum merasakanmu menarik sih hidup lo ya kayaknya gak ada apa-apanya daripada Mas Danu hei gak boleh gitu dong masih belum masih belum masih belum masih optimis iya harus optimis lebih keren daripada LONU ya at least kalau masalah masalah kampus ya lo udah one step ahead sama gue lo ITB gue BINUS mas depan cerah mas ini ada dari Niko ajak gerak bang share ke kita dong rumus mutlak time management di tengah perpulian yang lo jalanin oke jujur ini hal yang sangat sulit ya bagi gue pun juga sulit banget ngebenteng dunia kuliah dunia pekerjaan susah banget ya kadang ada kadang gue jujur gue bingung nih gue pengen set prioritas yang mana nih entah kuliah gue atau pekerjaan yang lagi hektik banget itu gue jujur gue juga sulit jadi ya kadang-kadang gue sambil-sambil gitu lah jadi kadang-kadang paginya pagi gue sampe malem itu ngerjain creative box brand segala macem malem sampe ke pagi itu ngerjain kuliah paper pagi ke malem ngerjain creative box malem ke pagi kuliah jadi tidur jadi tidur tidak aduh aku mikir tidurnya dimana iya sih gak even gue juga pernah beberapa skip skip ini konsultasi sama dos pem gue kira-kira creative box cuman ya gak big deal sih ujung-ujungnya gue juga sidang visual lancar sidang konsep lancar tinggal terakhir nih sidang akhir nih bentar lagi julie semoga lulus ya amin amin semoga lancar semuanya bang danu ikut internship harus pinter bahasa inggris gak sebenernya bukan bahasa inggris doang ya tuntutan lo internship di creative box lo harus bisa bahasa belalang bahasa capung ya bahasa inggris nilai plus lah bahasa perancis nilai plus oke bahasa asing apapun nilai plus bahasa gerbil cuman gue doang gak bisa bro bahasa gerbil ajarin lu ajarin pasti banyak yang pengen bisa juga krim sebalik gak sih krim sebalik gak sih aduh maaf maaf tadi ini ada yang direct message ada yang masih penasaran zar gue masih penasaran kenapa harus iphone ini cukup kontroversi ya kenapa harus iphone karena ketika lo foto bareng-bareng cekrek cekrek itu gampang buat gue share eh i drop dong langsung mudah kualitas bagus cepat efisien gak perlu ribet tapi ketika ada android satu dia tiba-tiba kayak jauh 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 bang share di WA juga dong ribet bro kita jadi mengutamakan kaum apple kaum iphone buat join family kita jadi android mungkin ada bisa masuk cuman beda ruangan ruangannya di pojok itu jauh android menangis harus menangis eh Zara lu nangis beneran ya gue enggak enggak oh enggak Zara tenang 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 oke next ini pertanyaannya banyak banget jadi aku bingung milihnya sebenarnya itu bukan pertanyaan itu lebih orang ngoceh iya sih iphone hdc bisa bisa enggak eh iphone hdc itu apa sih hdc itu apa itu yang bukan ori jadi banget gitu anjir nyet banget harganya tuh tengahnya gitu dari iphone yang sekarang oh gitu tapi beneran beneran ini beneran bagus kameranya itu bagus biasanya sih berapa bulan udah udah rusak iya udah iya gak lupa yang penting bodinya kan iphone gitu oke ini ada dari Wira Jakarta mau tanya kalau misalnya mulai proyek besar kayak TFT Fox dengan zero experience mulainya dari mana bang oke proyek besar oke biasanya kalau proyek besar kita ngomongin klien brand ya misalkan solstrol biasanya kalau anak intern itu kalau yang zero experience ini beneran-beneran yang misalkan anak akutansi tau-tau daftar konten spesialis kan itu dia harus mikirin konten kan mikirin campaign kan itu biasanya mereka mulai dari research dulu research target audience research insightnya insight key product sama key human kita suruh dia belajar research dulu sih buat nyari insight audience sama insight produknya USP-nya apa segala macam dia tuh habis itu ya kita ajarin gimana cara nge-create big idea-nya jadi cara nge-create big idea itu jadi USP buletan ada buletan lagi insight inside audience terus tangah-tangahnya itu key message key message itu turunannya bisa jadi big idea big idea campaign gitu bro biasanya semua anak intern kita awal-awal itu dulu diajarin how to create big idea sama research oke ini ada pertanyaan dari user Cirebon creative fox open locker kah kalau udah lulus habilah open locker mungkin karena kita bentar lagi eh bukan bentar lagi kita mau expand gede-gedean kita mau nge-hiring banyak-banyaknya orang karena kita mau speed banget kita mau speed banget speed banget gitu dan kita juga udah bagian dari FCN kan Pro Creative Network the fastest growth the fastest growth agency in the world tahun 2019 dan FCN selalu nge-supply kita klien jadi pasti ada di klien dari klien ongoing creative sekarang pun ada 13 klien nih yang lagi ongoing ditambah ditambah paper yang hari ini deadline ditambah keluarga ditambah covid makin parah ditambah gue ketemu Zahra 40% jadi moderator jadah 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 moment banget eh Zahra Zodek apa Zahra Sagittarius wooo Sagittarius terus waktu itu gue ketemu Kak Cikal Kak Cikal itu anaknya One Falls dia bilang pokoknya gue kayak konsol gitu pokoknya Kak Cikal ini dia anaknya astrologi banget zodiac banget dia bener-bener mendalami zodiac banget terus kan gue kayak ngasih ini suka duka gue lagi kayak gini nih terus gue harus ngapain nih terus Kak Cikal dengan dengan lantangnya bilang gini Nuh lu harus ngobrol sama cewek Sagittarius dan ini saat pas banget ya kita harus ngobrol boleh kita ngobrol bang gue tunggu verifat dari IG Kreativox oh bang gue tunggu verifat dari gak tau nih kenapa kenapa ya IG media tuh sesusah itu buat verifat padahal Kreativox pun juga udah konten original gitu loh kalau vol kreatif gak verifat mungkin karena di repost account mungkin tapi Kreativox harusnya verifat gak sih original konten oke akward diem tiba-tiba bentar-bentar ini tadi ada dari pil Anselmo katanya mau on mic silahkan halo semuanya ini beran boleh nanya iya silahkan oke halo Zahra halo Bang Danu selamatkan sama gue sama gue Niko gue udah diajak gerak juga sebenernya yo bro dan gue mau nanya ke lu bang gini lu kan punya variasi temen variasi orang-orang yang lu jadiin temen mulai dari seorang Reza Arab Sopien sampai Uslu Lukman Ben Mulia gitu untuk lu sendiri Bang lu tuh punya rumus tersendiri gak sih untuk apa istilahnya memfilter orang-orang yang ada di sekitar lu yang mana yang harus lu rawat relasinya dan mana yang enggak yang mana yang harus lu pertahankan yang menurut lu beneficial dan enggak gitu itu aja sih Bang thank you keren bro lu tuh kalau nanya kayak gini dong temen-temen kayak Niko nanya suara gerbil gitu-gitu kan gak jelas thank you Nick thank you Nick oke temen ya setelah gue tarik ke belakang entah kenapa ya gue nih selalu work with the best talent gitu loh kayak pas gue di Youtube gue mainnya sama kerjanya bareng Arab bareng Pocopo oke circle yang menurut gue tuh the best gaming saat itu hingga saat ini menurut gue mereka kebetulan juga masih cukup ada pamor ya di Youtube dan sekarang oke ketika gue masuk ke industri kreatif gue sekarang masuk ke kreatif dan menurut gue kreatif orang-orang itu juga the best semua di bidang masing-masing gitu cara ngefilter gue kalau dibilang oke sebelum masuk ke industri kreatif di BINUS di di Cafe BINUS di School of Design BINUS gue pun juga di circle yang menurut gue the best circle di BINUS gitu loh di SOD gue pede banget bilang gitu soalnya temen gue sekeren-keren itu segila-gila itu bahkan ada yang lebih gila daripada gue maksudnya gila gila gue pun juga gak tau ya cara ngefilternya gue pun juga berteman sama semua orang gue gak milih-milih banget kalau masalah berteman cuman gue milih banget untuk masalah ketemu meeting gue tuh sepemilih itu ketika ini gak menurut gue gak asik-asik amat gak ada benefit gue fix mager banget ketemu orang atau ketemu di situasi itu gue biasanya gak lah mager kayak gitu gak tau ya mungkin karena gue selalu ngikutin insting gue menurut gue Tuhan memberikan arahan itu melalui insting melalui hati gue tuh bener-bener kayak oke ini kayak bener nih coba ngobrol lah gitu tuh gue bener-bener kayak gitu literally gue sebel gitu even gue pas pertama kali ketemu Arab Arab tuh di event Youtube gue gak kenal dia sudah jelas Arab juga gak kenal gue kan pokoknya dulu tuh gue nobody gue bocah SMA kelas 1 gitu gue ketemu Arab ya gue awalnya gue belgi aja gue belgi nge-pros Arab dan dan pas hari itu tuh ketemu Arab itu gue pas Arab subscriber masih 20 ribu gue masih seribu gitu gue pros Arab bang foto bareng yuk gue foto krek gila bang thank you nah abis thank you gue langsung nge-pros bener-bener belgi aja mau dia ngeludahin gue gak peduli nah balik lagi ya awis mentaliti gue akhirnya nge-pros Arab bang kolet sabi kali bang oh ayo-ayo gue gak tau nih Arab 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 fake ke gue apa gimana cuman deh waktu itu dia welcome banget tapi emang Arab seramah itu gak tau nih orangnya kalau in person beda banget sama image dia di social media waktu itu akhirnya gak lama kita tuker-tukeran Facebook gitu tuker-tuker Facebook seminggu kemudian yang nge-Facebook yang nge-chat duluan di Facebook tuh Arab boy gitu boy apa kabar gitu baik bang baik bang nah waktu itu gue masih kayak ibatnya kayak fanboynya Arab lah jadi ketika gue di deket dia tuh kayak dalam hati gue kayak gitu dalam hati gue cuman yang dibuka gue kayak tetep Arab doang kayak gitu lah itu sih kalau masalah untuk filterisasi per teman gue Samsung gak sebenarnya dibilang Samsung gak sih gue nge-filter juga cuman kalau masalah friends ya gue open friends sama siapapun cuman balik lagi kalau masalah meeting untuk talks gue milih banget sih karena gue pastikan orang yang ngetemu gue tuh gue pastikan dia dapet ilmu sih dan gue mau juga dapet ya hal yang terpenting dari hubungan kan share value kan value to value gitu ketika gue ngasih lo A ya lo ngasih gue apa gitu buat gue gitu nah itu sih bagi gue gitu sih value to value buat hubungan tuh suatu hubungan entah teman entah pacar itu penting banget jadi nah gue juga mikir ketika ada orang pacaran terus pacarnya toxic dan dia tetep mau mempertahankan itu aneh sih menurut gue sih soalnya lo value lo gimana lo dia ngasih lo TAI lo mau nge-keep dia gitu aneh menurut gue tuh gak gak masuk di akal gitu kan kalau friends with Arab Arab ngasih gue ilmu lah ilmu how to being a good YouTuber how to being famous star YouTube dan gue ngasih dia konten juga di 3D 3D itu juga salah satu orang gue blognya gue gitu loh waktu di 3D jadi kayak kita saling value to value gitu even di creative folks pun gitu gue butuh circle yang emang orang-orang capable diberang itu dan orang-orang asik dan gue juga bisa ngasih share value gue ke creative folks gue bisa bisa bikin campaign gue bisa bikin ideas yang segila itu loh gue bisa bikin vibes seru loh kayak gitu loh jadi the most important thing di hubungan itu yaitu share value kalau kita gak punya value kita harus bikin kita harus cari value kita sendiri gitu jadi gitu Nick nice bro sukses aja agak jago lo mulia banget sih lo pada keren-keren sering-sering ngobrol sama Ben Mool thank you ya udah ngundang ternyata banyak banget nih pertanyaan yang masuk tapi eh ZAR gimana? lo ngomong-ngomong cowo lo gimana apa lo belum punya cowo? belum belum oh belum tuh inget ya kata-kata gue share value lo harus liat value cowo lo gimana lo harus kasih tau gue ITB lo gak-gak-gak yang kayak gitu loh oke-oke humble 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 no please jawab semuanya ayo yang mau tanya bener 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 aduh oke jadi pertanyaan dari Pak Niko adalah pertanyaan yang terakhir bisa dijawab Mas Dano sebelumnya makasih banyak buat Mas Dano yang udah sempetin waktu buat hadir di sore hari ini padahal udah dikejar paper aku mau sedikit eh aku mau kasih sedikit kesimpulan kalau tujuan kalau tujuan creative folks itu bikin konten edukatif yang dikemas secara entertain yang pasti harus relevan dengan menomersatukan kualiti dan selalu ada value domestiknya udah buat teman-teman aku juga mau berterima kasih udah ikut sampai akhir acara setelah ini bakal ada sesi dokumentasi jadi mohon kerjasamanya untuk on cam nah anyone